Hasbi rabbi jallallaha maafi talbi khairullah nuri muhammad shallallaha ilaha illallah Ada sekelompok orang alih maksiat ingin membuat pesta urunan ayo kita buat pesta minuman makanan pesta lupa pesta lupa kepada all wana ru duit-duit-duit terkumpul 20 dina 20 dirham ya anggap lah berapa ratus ribu panggir satu eh belikin ayo makanan kita buat pesta ntar lagi sampai subuh berangkat temennya ke pasar masuk pasar buah banyak kios-kios pasar buah cuma satu buah semangka diperbuat sama orang saya beli sudah ini satu dirham padahal harganya murah semangka wah sayang beli dua dirham saya beli tiga dirham saya beli empat dirham ribut ini orang beli itu padahal ada pak semangka disitu yang lebih gede tetangganya kios tetangganya lebih gede gak segitu harganya empat dirham mungkin dapat empat dapat lima dapat enam kok ini dikejar tanya kenapa gak beli yang lainnya eh kamu gak tahu ini binti khagat lamasad ha'yadu bisyir ibn al-harith ini adalah satu buah semangka yang sudah pernah dipegang oleh tangannya bisyir ibn al-harith mahal insana manusia apa itu bisyir ibn al-harith ini megang semangka jadi mahal seseorang yang taat kepada Allah dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ini orang memang cinta orang soleh terbuka hatinya saya beli dua puluh dirham kaget dan jual ibarat semongkorong juta dua puluh dirham ya mana langsung dijual dua puluh dirham temennya nunggu lama datang hamba Allah ini mau pesta ini dua semongkor siji lho 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 katanya temen-temen mana makanannya kita ini nunggu anda ya ini dapetnya dua puluh dirham semongkor katanya dua puluh dirham dapet satu semangka kamu gak tahu ajaib ini ajaib apa katanya ini pernah dipegang oleh tangan ya ibn al-harith diceritakan tadi di pasar itu begini-begini begini-begini orang seperti di surah harith ini dengan modal taat kepada Allah dimuliakan oleh Allah dengan dipegang aja di sini di dunia seperti begini dengan memegang ini buah ini jadi mulia lebih mulia daripada yang lainnya wakif nanti ada di akhirat yang untungnya ayo kita tobat ayo kita tobat sepakat tobat jadi muridnya bisul harith jadi wali semuanya hebat gak tangannya berkah mulutnya berkah matanya berkah telinganya berkah kakinya berkah masya Allah bagaimana caranya bisa begitu berkah jangan tinggalkan yang diwajibkan oleh Allah jangan sentuh yang dilarang oleh Allah tingkatkan yang sunnah maka kamu insyaallah akan jadi seperti begitu kamu ini caron wali pak kenapa kamu punya iman Allah wali yuladina kamu punya iman tinggal satu melengkapi kok ala inna awliya Allah ila khafun alihim walau miahsunun alladina amanu wakanu yattakun kamu sudah jadi beriman Alhamdulillah modal wali yada tinggal kamu lengkapi takwa seluruh anggota badan gunakan untuk taat jangan melakukan maksiat kamu jadi wali kalau sudah jadi wali dengan modal iman dan taqwa lahumul bushra fil hayati dunia wa fil akhirah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir dunia akhirat bahagia bahagia bukan karena rumahnya megah bahagia bukan karena mobilnya mewah mahal duitnya banyak bukan bahagia kenapa karena selalu dalam berita Allah subhanahu Allahumul bushra fil hayati dunia wa fil akhirah ini bahagia jadi presiden dua periode gak jadi jangan-jangan lengser sebelum selesai wah dia di DPR jangan-jangan dia terendus KPK jadi buron dia masuk penjara tapi kau jadi awliya Allah bahagia yang dijanjikan Allah fi dunia fil akhirat dunia dan akhirat la tabdila li kalimatillah itu keputusan Allah gak bisa diganti dirobak Syekh Abdul Gadir Jailani wali Allah mati tetap wali sampai sekarang wali songo wali sunan-sunan wali mati tetap wali sampai sekarang presiden mati dah ono di kuburan presiden dikeroyok semut raja mati dah dah ya dari tulang belulang tengkorain deh selesai tapi wali gak bisa dirobak tetap sampai akhirat jadi wali Allah cuma gak ada yang jadi calon wali Allah calon wali kutara butan gak ada yang punya cita-cita jadi wali Allah gampang semua kamu bisa wajib saksakan sunnah jangan ditinggalkan hati bersih insya Allah jadi wali siap jadi wali ini temenlah ya Masya Allah walantasi tala ayyuhattalib dan kamu tidak akan sampai wahai orang yang berharap derajat tinggi di sisi Allah At-Talib At-Darajatil Aliyah Ilal Qiyami Bi Awamirillah Untuk Kamu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Illa kecuali Bi Muragabati Dengan kamu Mengontrol Kalbik hati kamu Wajah warihik dan Anggota kamu Di setiap Detik kamu Bukan setiap jam Kontrol setiap detik kamu Wa'anfasik setiap nafas kamu Minhin tusbih Mulai Pak kamu hidup di pagi hari Subuh Hiwa'ilah hintumsi sampai kamu Malam hari Tidur Kamu itu Tidak mungkin akan dapat derajat yang tinggi Kecuali Derajat tinggi untuk apa Untuk melaksanakan perintah Allah Solati Derajat tinggi Bukan solat-solatan Kalau ada Tannya itu Gorohan Mobil Wah mobil Mobil beneran Bisa dibuat Gendaraan Mobil-mobilan Ya Guyonan itu Bedil Bedil temen Bedil-bedilan Anak kecil itu Mainan itu berarti Rumah Tempat tinggal Rumah-rumahan Solat-solat Beneran Bukan solat-solatan Berarti Solat Guyonan itu Hati tidak hadir Puasa-puasa beneran Baca Qur'an Baca Qur'an Beneran Bukan Baca-bacaan Duduk Serius nih Kamu tidak akan bisa Melaksanakan perintah Allah Dengan Beneran Illa Kecuali Bimuragabati Galbik Wajawarik Kamu harus kontrol Hati Kamu Jangan sampai rusak Ada sifat-sifat yang tidak bagus Wajawarik Dan anggota badan kamu Jangan sampai melakukan yang tidak bagus Kontrolnya setiap hari Jangan Fikulillah Setiap Waktu kamu berlalu per detik Aku melihat apa Aku mendengar apa Aku harus bicara apa Terus begitu Setiap nafas Begitu Nah Mulai kapan Buka mata Bangun tidur Sampai bejam mata Tidur Jangan sampai Kamu meninggalkan yang wajib Melakukan yang haram Jaga Sunnah Dikir Terus setiap saatnya Hati bersih Tidak ada hasud Kibir Ujub Dan lain-lainnya Wah wali Hal ini kita kasih gambaran Di kantong kamu ada duit 5 juta Iling terus Tidak Terlok terus Ada orang Terlok manik Terlok terus 5 juta Eda Dan ilangi Kamu setiap saatnya Hati kamu Jangan kecuri sama setan Jangan kecuri dengan dunia Jangan kecuri dengan ambisi jabatan Bersenono Astagfirullah 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 Anggota berdana Apa yang kamu lihat itu Halala Apa haram Itu Yang kamu tulis apa Sekarang itu dikatakan Jangan nulis satu huruf pun Kecuali tulisan kamu itu Walaupun satu huruf Akan bisa membuat kamu bahagia Dan senang di akhirat Jangan berbicara satu lafad pun Kecuali lafad itu membuat kamu bahagia di akhirat Jangan memandang satu pandangan pun Kecuali pandangan itu membuat kamu bahagia di akhirat Jangan mendengar satu suara pun Kecuali suara itu membuat kamu bahagia di akhirat Jangan melangkah dengan kakimu Kakimu satu senti pun Kecuali langkah itu membuat kamu bahagia di akhirat Isu gak kira-kira terkontrol Masya Allah Karena itu Jati wali itu harus gini Ngontrol selumuh anggota badan dan hati Tidak sampai tersentuh dengan kotoran Wali Mulai buka mata dari tidur sampai menjam mata Untuk tidur Cuk kakak cek gigi Cuk kakak cek gigi Wak kak wak wak wali Wak wak wali Dikir itu itu wali Masya Allah Benda-benda kita bisa jadi orang demikian Amin Amin Ya Allah Amin 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 Amin